aduh siapa lagi sih yang berusaha untuk menyakiti saleha dan apakah Nando dan Dani akan berhasil untuk menyelamatkan saleha selamat datang di youtube channel sinopsis sinetron kali ini kita akan mengulas sinetron saleha yang tayang pada hari ini Senin 23 September 2024 gereget banget ya guys ya aduh kenapa ya alur cerita dari sinetron saleha ini makin kesini makin kesana karena jujur bikin gereget kemudian bikin marah juga bikin kesel juga ada karena kalau dipikir-pikir kebahagiaannya cuma 2 episode tapi penderitaannya malah berpuluh-puluh episode kayak gitu aja terus alur ceritanya dan bikin kita tuh jadi ya kesel juga nih untuk nontonnya baru aja saleha dan Nando baikan eh sekarang udah ada permasalahan baru lagi permasalahan kemarin-kemarin aja belum beres permasalahan si nenek-nenek lampir permasalahan Siska jati dirinya Ferdi kemudian kebohongannya Rianti kejahatannya Rianti yang berkali-kali selalu saja tertutupi ditambah lagi dengan kejahatannya Dita kebohongan Dita kelicikan Dita sampai sekarang masih aja belum terungkap dan di saat semuanya udah terungkap gampang sekali juga bagi penulisnya untuk ya melupakan begitu saja kejahatan demi kejahatan yang sudah dilakukan oleh si tiga nenek lampir dan antek-anteknya seperti Ferdi dan Gania dan kalau dipikir-pikir nih Pak Ramdhani gunanya apa coba sekarang ya enggak sih kayak enggak penting banget gitu Pak Ramdhani sekarang di sinetron saleha ini karena dia harusnya sebagai kepala keluarga bisa dong untuk mengatur istri dan anaknya ditambah lagi sekarang Azam udah enggak ada cuma ya sekarang Pak Ramdhani ini benar-benar dibikin enggak ada wibawanya sebagai suami sama sekali dan jujur ini tuh bikin kesel ya guys ya tapi nanti kita lihat aja deh akan seperti apa sih alur ceritanya nih kalau kita pikir-pikir ya dan nih ditambah lagi sekarang ada kehadirannya Arka dimana Arka ini adalah sosok laki-laki yang sangat amat membenci saleha di saat semua orang menyukai saleha kecuali si nenek lampir ya di saat semua orang menganggap kalau saleha itu adalah wanita yang bersih wanita yang suci wanita yang penuh dengan dosa penuh dengan tidak pernah berdosa maksudnya eh ternyata sekarang saleha tanpa disadari melakukan kesalahan yang luar biasa terhadap Arka dimana hubungan Arka dengan calon istrinya waktu itu jadi kacau balau gara-gara saleha dan Arka mencari-cari saleha selama satu tahun lamanya karena gara-gara keteledoran saleha gara-gara saleha yang berusaha untuk terlihat kaya raya di media sosialnya dia memperlihatkan kalau dia bisa foto di mobil-mobil bagus di kantor mewah di kantor bagus taunya itu malah membuat malah petaka bagi kehidupannya Arka sehingga Arka dituduh selingkuh sama saleha kemudian yang paling parahnya lagi si Arka ini malah kehilangan sosok wanita yang sangat amat dia cintai bahkan wanita tersebut tidak mau untuk melanjutkan hubungan lagi dengan Arka gara-gara melihat saleha yang foto-foto di dalam mobilnya yang foto-foto di kantornya dan ya hal tersebut malah membuat calon istrinya ini ya semakin yakin kalau Arka dan saleha memang mempunyai hubungan di belakang dia atau berselingkuh jadi ya ternyata di saat si Arka ini mau melanjutkan hubungan dengan si calon istrinya ini eh calon istrinya keburu marah, keburu kesal sama saleha juga dan yang paling parahnya lagi apa coba sekarang si Arka ini ya berusaha lah sepertinya untuk balas dendam sama saleha emang sih di episode kemarin dia cuma satu hari doang untuk menculik saleha karena dia ingin saleha tau nih karena apa yang sudah saleha lakukan keteledoran saleha dan ya sikap kekanak-kanakannya saleha yang waktu itu foto-foto di mobil dia foto-foto di kantor dia itu ternyata membawa malapetaka bagi orang lain dan saleha tidak memikirkan hal tersebut sampai sejauh ini sampai pada akhirnya ya calon istrinya Arka pun meninggal dunia dan Arka tidak bisa melanjutkan hubungan dia dengan calon istrinya ini dan itu semua ya gara-gara saleha sekarang saleha mau minta maaf pun yang gak ada gunanya juga karena calon istri dari Arka ini sudah meninggal dunia jadi ya mau gimana lagi ya saleha ya sekarang cuma bisa meminta maaf dan menunggu permintaan maaf tersebut diterima oleh Arka atau tidak tapi yang jadi permasalahan sekarang di saat dia sudah diculik oleh Arka dia gak cerita sama sekali sama semua orang termasuk kepada Nando, Pak Darmawan, Danbara serta Dhani yang benar-benar sangat amat mengkhawatirkan kondisinya saleha ditambah lagi sekarang saleha gak ada tuh yang namanya cerita apapun tentang penculikan yang sudah dilakukan oleh Arka tersebut karena dia berpikir kalau ternyata dia tuh jauh lebih jahat daripada Nando sedangkan dia sudah menyalahkan Nando sudah membuat Nando jadi kesulitan untuk berjuang untuk rumah tangga mereka kemudian sekarang Nando juga kesulitan untuk mendapatkan restu dari Pak Darmawan nah takut juga nih kalau hal ini yang akan membuat si saleha ini jadi malah gak mau melanjutkan pernikahan dia dengan Nando karena dia merasa kalau diri dia tuh ya gak pantes lah untuk Nando yang pernah bersalah sama saleha tapi dia mau berubah dia mau membalas semua kesakitannya saleha dengan ya kejahatan orang-orang yang pada akhirnya membuat Nando yang jadi kena getahnya kemudian Nando juga lah yang selalu terluka gara-gara melindungi saleha Nando juga yang dimarahin sama Pak Darmawan dan sebagainya jadi ya pengorbanan Nando sekarang ini tuh ya jauh lebih luar biasa daripada si saleha ini dan yang paling keselnya itu apa coba saleha ini diem-diem aja coba buat apa sih saleha ini kayak gini ya kenapa sih dia gak cerita aja sama semua orang kalau dia ternyata pernah bersalah sekarang dia ya yang gak mau untuk jujur kepada semua orang kalau dia tuh pernah bersalah padahal kan semua manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan ya gak cuma dia aja gak cuma Nando gak cuma Pak Darmawan dan dia tuh udah tau banget kan gimana orang-orang pernah melakukan kesalahan bahkan nih dia juga yang meminta orang untuk ya memaafkan apa yang sudah dibuat kesalahan oleh orang tersebut jadi kan saleha ini entah kenapa jadi terlihat munafik aja nih kalau menurut Mimin sekarang gimana nih menurut kalian ditambah lagi sekarang semakin dia diem tentang penculikan yang dilakukan oleh arka tersebut semakin orang-orang tuh jadi berspekulasi yang aneh-aneh jadi membuat orang tuh jadi salah faham jadi membuat orang tuh jadi berfikir yang ya saleha ini kenapa dan apakah ini ada hubungannya dengan rumah tangga dia dengan Nando atau gimana sebenernya jadi membuat orang tuh banyak berspekulasi yang aneh-aneh ditambah lagi nih dengan ibu Siska yang memanas-manas ibu Henny juga sekarang dan mengatakan kalau saleha ini wanita yang gak bener lah tiba-tiba menghilang begitu saja kemudian menangis meminta-minta maaf sama Nando apa coba yang dilakukan oleh saleha kalau seperti itu jika saleha tiba-tiba menangis dan minta maaf sama Nando dan menghilang semalaman nah itu tuh jadi membuat ibu Henny tuh jadi berspekulasi kalau saleha ini tampaknya melakukan kesalahan mungkin saja berselingkuh mungkin saja dekat dengan laki-laki lain atau gimana dan takutnya nih saleha ini tiba-tiba dianggap bukan dianggap ya takutnya kan waktu itu saleha dan Nando ini udah sempat bermalam bersama ya di vila nah apakah itu pertanda kalau mereka itu sudah melakukan malam pertama nah ini nih yang bikin jadi pertanyaan takutnya si saleha ini tiba-tiba hamil dan orang-orang tuh malah berpikir saleha itu hamil bukan karena Nando tapi gara-gara penculikan waktu itu dan dilakukan oleh arka jadi nanti bakalan arka nih yang dianggap harus bertanggung jawab atas anak yang dikandung oleh saleha ini bukanlah Nando nah ini nih yang bikin kita tuh kesel kan takutnya Nando juga gak percaya sama saleha saleha udah bilang kalau dia cuma tidur sama Nando segala macem karena dia merasa kalau Nando itu adalah suami dia ya dan waktu itu mereka melakukannya di vila tapi setelah itu kan dia diculik sama arka tiba-tiba semua orang jadi berpikir kalau arka lah orang yang menghamili saleha bisa jadi aja kan semua itu terjadi padahal sekarang itu arka sudah tampak mulai tertarik juga nih sama Isabella ya gak sih ya ampun kenapa sih alur ceritanya malah dibuat se pusing ini ya se crowded ini gitu alur ceritanya pastinya banyak banget orang yang greget sekali dengan alur cerita yang seperti ini ya guys ya padahal baru aja dua episode kita melihat kebahagiaan saleha dan Nando bahkan cuma satu episode loh yang di saat mereka pergi ke vila dan kita melihat kebahagiaan mereka senyuman mereka tapi itu juga hampir setengah episode doang setengah episodenya ya huru-hara lagi kemarahan Pak Darmawan, kemarahan Bu Heni rencana-rencana jahatnya si Ferdi kemudian Gania ditambah lagi dengan rencana-rencana busuk dari Rianti, Siska dan Dita waduh bener-bener gak beres-beres deh ya problem si hidupnya saleha ini ya kalau seperti ini sih ya bisa aja apa yang sudah dikatakan oleh Bu Rianti itu adalah benar kalau si saleha ini adalah wanita pembawa sial karena memang penderitaan yang dia rasakan itu benar-benar bertubi-tubi apalagi sekarang di saat arka membenci dia nanti arka juga malah dituduh sebagai orang atau laki-laki yang menghamili dia juga nanti dia bakalan makin kesel dong sama saleha karena menilai kalau saleha itu adalah wanita yang manipulatif bisa jadi aja kan alur ceritanya seperti itu emang sih sekarang kita tuh jadi menerka-nerka ya guys ya alur ceritanya apakah benar seperti itu atau tidak tapi kalau melihat seperti sekarang sih waduh gak ngerti lagi deh dan nih di episode kali ini di trailer yang sudah tersebar ternyata saleha ini diintai oleh seseorang laki-laki yang memakai masker dan topi berwarna hitam nah ini nih yang jadi pertanyaan lagi siapa sih yang menyuruh orang ini untuk mengintai saleha dan mencelakai saleha apakah ini kerjaannya Rianti karena Rianti ini kesel nih sama saleha karena saleha ini bisa bahagia tersenyum lebar gara-gara dia diajak main sama bara dan fotonya bara serta saleha yang berada di tempat permainan tersebut dikirimkan oleh si Dita kepada Rianti jadi Rianti ini merasa emosi merasa marah merasa kesal kemudian dia akhirnya ya membayar orang untuk mencelakai saleha nah apakah ini pertanda lagi kalau bakalan ada kesalahpahaman baru lagi waduh kenapa ya alur ceritanya kayak gini banget jujur agak kesel juga ya guys ya kalau alur ceritanya tuh dibuat sedemikian rupa sehingga kita tuh seolah gak boleh gitu melihat saleha dan nando bahagia karena sekarang ini banyak sekali hal-hal yang masih ditutupi oleh saleha kemudian kejahatan-kejahatan juga makin meraja lela nih di alur cerita sinetron saleha ini dan tak sampai kapan ini semua bisa berakhir makanya kita berharap aja ya guys ya semoga alur ceritanya jangan sampai membosankan seperti ini juga lah ya sebenernya sih gak membosankan banget ya guys ya cuma ya kadang kita greget aja karena kebahagiaannya cuma 1 atau 2 episode tapi penderitaannya malah berpuluh-puluh episode jadi kan kayak yang gak adil aja gitu bagi kita semua ya gak sih udah gak sabar banget ya nonton kelanjutan sinetron saleha yang tayang pada hari ini mudah-mudahan saja alur ceritanya seperti apa yang kita inginkan oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube sinopsi sinetron terima kasih